Al-Fatihah 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 Karena dia memakaikan kalung itu kepada ontanya Kalau dia meyakini kalung itu yang menyelamatkan Ya ini syirik akbar Baik dalam merubah Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Abdirrahman bin Nasirah Syedir Rahimahullah Dalam Qawdus Sadid Nah Jadi ini tujuannya adalah untuk Agar ontanya tidak kena penyakit ain Tidak kena wabah Pokoknya tidak kena-kenapa Ini sisi pendidilannya jelas ya Ketika Nabi SAW melarang Menyuruh memotong Itu menunjukkan perbuatan ini adalah haram Bahkan Ya itu merupakan bentuk kesyirikan Maka dari sini jelas Bahwa hukum tamimah Dalam bentuk seperti ini hukumnya haram Ya hukumnya haram dan Apa Bahkan merupakan syirik asgar Kalau dia masih meyakini Allah yang menyelamatkan Atau yang memberikan perlindungan Hadis yang kedua Wa'ani bin Mas'udin radiyallahu'an Annahu qala sami'atu Rasulullah SAW Ya'kul Kata bin Mas'udin radiyallahu'an Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya rukyah Mantra-mantra Tama'im Tamimah Tamimah Ya Wa'atiwalah Tiwalah ini sejenis sihir Akan diterangkan nanti Sejenis sihir Nam Ini semuanya merupakan Kesyirikan Inna ruqah Wa'atiwalata Syirkun Sesungguhnya rukyah-ruqyah Mantra-mantra Tama'im Tamimah Tamimah Tiwalah ini merupakan Kesyirikan Ini merupakan Kesyirikan Ini hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Taip Sisi pendilinnya Bahwa Nabi SAW Menghukumi ini sebagai Kesyirikan Ya Nabi SAW Menghukumi ini sebagai Kesyirikan Taip Cuman disini Perlu diperhatikan Tidak semua rukyah itu Kesyirikan Tidak semua Tamimah itu Syirik Seperti yang akan diterangkan nanti Al-Penulis Rahimahullah Dan nampak dari judul bab Karena itulah Alif Lam Pada kata Al-Rukah Alif Lam Pada kata At-Tama'im Ini Merujuk kepada Lil'ahdi Al-Ahdi Zihin Alif Lam Lil'ahdi Lil'ahdi Zihin Yang ma'ruf Di bangsa Arab Ketika itu Rukyah-Rukyah Yang ma'ruf Di bangsa Arab Ketika itu Adalah baca-baca Mantra-mantra Perlin Apa namanya Yang tidak jelas Tidak jelas Maknanya apa Atau bahkan mungkin Terdapat isti'ana Dan isti'adah Perlindungan Minta perlindungan Kepada jin-jin Itu jelas Merupakan kesyirikan Tapi tentu saja Ini tidak berlaku Kalau yang dibaca Adalah Al-Quran Rukyah apa Rukyah dengan Al-Quran Tidak berlaku Jelas sampai sini 6 Allahu'alam Bishab Demikian pula Tamimah Tamimah yang dimaksud disini Yang syirik adalah Tamimah yang ma'ruf Di bangsa Arab Ketika itu Yang mereka kalungkan Di onta Kalungkan di ini Pasang di diri sendiri Tujuannya Agar Allah Melindungi dia 6 Ini semua Ini yang dikatakan Sebagai kesyirikan Jelas ya Ini yang dikatakan Maka Alif Lamnya disini Bukan Alif Lam Listigrafil jinsi Semua jenis Rukyah syirik Enggak Semua jenis Tamimah syirik Enggak Alif Lamnya disini Napa Lil'ahdi zihin Yang ma'hud Di zaman itu Ketika Nabi SAW Mengucapkan sabda ini Maka yang ma'hud Rukyah Di bangsa Arab Ketika itu Tamimah yang ma'ruf Ketika itu Yang merupakan kesyirikan Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW Ketika ditanya tentang Rukyah Kata Nabi SAW A'ridhu alayya rukakum Coba perlihatkan sama saya Rukyah kalian Bacaan-bacaan kalian La ba' sabir rukah Ma lam takun fihi syirkan Enggak ada masalah Boleh merukyah Kalau tidak ada kesyirikannya Ini menunjukkan bahwa Rukyah-Rukyah yang ada ketika itu Dominan kesyirikan Makanya ketika ada yang tanya Hukum Rukyah Beliau SAW mengatakan Coba bacakan Apa yang kamu baca Apa rukyahnya Bacaannya Jelas ya Ini sisi pendirian yang jelas Tegas Bahwa Rukyah yang ma'hud Di bangsa Arab Tamimah yang ma'ruf Di bangsa Arab Dan tiwalah Ini semua merupakan Bentuk kesyirikan Baik Dan syiriknya Syirik kecil Kalau dia masih meyakini Allah Dan syirik besar Kalau dia meyakini Apa namanya Mantra-mantra itu Yang menyelamatkan Tamimah itu yang menyelamatkan Jin-jin Yang bisa memberikan Perlindungan Tanpa Perlindungan Dia takut kepadanya Menyembah kepadanya Ini syirik dalam Syirik akbar Dalam Uluh Taib Sodea Kemudian Disini Nabi SAW menyebutkan Tiga hal Dan ini hal yang unik Beliau menyebutkan Tiga hal Rukyah, Tamimah, dan Tiwalah Dimana masing-masing Dari tiga ini Berbeda Hukumnya Berbeda apa Hukumnya Baik Sebentar Jadi Tiga hal yang disebutkan Disini oleh Nabi SAW Memiliki hukum yang Berbeda Yang pertama Ada yang Murni kesyirikan Murni kesyirikan Tidak ada Rinciannya Yaitu Tiwalah Tiwalah ini Murni kesyirikan Tiwalah ini Murni kesyirikan Kenapa? Karena ia bentuk sihir Akan diterangkan nanti Oleh Al-Musanif Rahimahullah Apa itu Tiwalah Jadi Tiwalah Yang disebutkan dalam hadis Itu Murni Syirik Yang kedua Ada yang Merupakan Kesyirikan Ada yang merupakan Kesyirikan Dan ada Apa Yang kedua adalah Rincian Yang kedua adalah Amalan yang Hukumnya Ada rincian padanya Apa rinciannya? Kadang Disyariatkan Kadang syirik Yaitu Rukyah Rukyah ada dua Ada rukyah yang Disyariatkan Disunahkan Dan ada rukyah yang Syirik Enam Yang ketiga Ada amalan yang Diperselisihkan Ya Ada amalan yang Diperselisihkan Ya Dimana amalan ini Kadang syirik Ya Kadang Apa namanya Kadang syirik Dan kadang Diperbolehkan Ya Seperti Seperti akan Terangkan Nanti Yaitu Tamimah Tamimah ini Syirik Ada syiriknya Dan ada juga Yang Di Mahalul khilaf Terkait dengan Hukumnya Akan diterangkan Nanti Terkait dengan Hukum Tamimah yang Diperselesihkan Hukumnya Jadi Syirik secara Mutlak Itu pada Tiwalah Tamimah yang Syirik Adalah Tamimah yang Mahud Di bangsa Arab Ketika itu Selain Daripada itu Yang tidak ada Syirik Maka dia Masuk dalam Kategori Tamimah yang Syirik Adalah Tamimah yang Mahud Di bangsa Arab Ketika itu Ya Yaitu Yang tidak Menggunakan Al-Quran Ada pun Tamimah yang Menggunakan Al-Quran Maka ini Mahalul khilaf Akan diterangkan Nanti Rukia juga Sama Rukia Yang syirik Adalah Rukia Yang ma'ud Di bangsa Arab Yang berisi Kesirikan Ada pun Rukia Yang tidak Ada kesirikannya Maka hal itu Dibolehkan Dan Disyariatkan Tidak ada Khilaf Di kalangan Para ulama Akan disyariatkannya Merukia Dengan Al-Quran Ya Merukia Dengan Al-Quran Dengan Doa Dan seterusnya Hadis yang ketiga Kata Abdullah bin Ukaim Radiyallahu Ta'ala anhu Nabi SAW bersabda Ya Jadi marfu Maksudnya Nabi SAW bersabda Siapa yang menggantung Sesuatu Maka Dia diserahkan Kepadanya Sudah berlalu Bahwa kalimat Menggantung disini Bukan pembatasan Yang dimaksud dengan Menggantung disini Adalah memakai Menggunakan Apakah dikalungkan Ya Di tangan Di jari Di lengan Di bahu Di leher Di pinggang Ataukah itu Dibawah Dimasukkan di kantong Ditaruh di bawah bantal Ini semua merupakan Bentuk ta'aluk Ta'alaka Bentuk ta'alik Siapa saja yang menggantung Sesuatu Yakni Dengan harapan Untuk menolak Bala Ya Agar Allah Ta'ala Menolak bala Dari dirinya Maka dia diserahkan Kepadanya Diserahkan kepada Benda yang dia gantung Tersebut Allah Ta'ala Berlepas diri darinya Allah Ta'ala Berlepas dari Berlepas darinya Ini jelas Kalimat Ini tahdir Menunjukkan amalan ini Perbuatan yang diharamkan Ini amalan Diharamkan Menggantung sesuatu Tentu saja Tentu saja Menggantung sesuatu Bukan menggantung Memakai sesuatu Secara mutlak Tapi Kalau bertujuan Untuk Melindungi diri Dari bahaya Atau untuk Mendapatkan Suatu manfaat Manfaat Padahal itu Bukan sebab syarih Dan bukan pula Sebab Kauni Maka itu syirik Nam Setelah Beliau menyebutkan Tiga hadis Beliau sedingi dulu Dengan menjelaskan Definisi Sebelum membawakan Hadis yang keempat Kata Al-Musannif Rahimahullah At-tama'imu Syai'u Yu'allaku Alal-Awlad Yattaquna Bihi Al-Ain Dalam nusra yang lain Minal-Ain Kata beliau Tamimah Bentar Tamimah Tamimah Adalah sesuatu Yang digantungkan Pada anak-anak Untuk menghindarkan Mereka dari penyakit Ain Nah disini tentu saja Penyebutan anak-anak Penyakit Ain Ini semua Membabit Tamsil Contoh saja Bukan pembatasan Biar digantung Di orang dewasa Biar bukan Untuk melindungi Dari penyakit Ain Itu namanya Tamimah Bahkan digantung Di benda mati Di mobil Di rumah Supaya tidak kebakaran Rumahnya Supaya mobilnya Tidak kecelakaan Ini masuk dalam Kategori Tamimah Semua Ya Jadi Tamimah Sesuatu yang digantung Pada Apa Sesuatu yang lain Dengan tujuan Untuk melindungi Sesuatu yang dipasangkan Itu dari Hal-hal yang buruk Termasuk Ain Apa hukumnya Tapi kalau Tamimahnya Yang digantung Berupa Al-Quran Ini ayat-ayat Al-Quran Ya Ditulis Al-Quran Di kertas Baru dikalungkan Atau dikantongi Atau di Apa namanya Ditaruh Di dekat tempat tidur Misalnya Nah Ini namanya Tamimah Berupa Al-Quran Nah Kalau Tamimahnya Berupa Al-Quran Misalnya kayak Tulisan Ayat kursi Stiker Ditempel di mobil Di dalam mobil Untuk perlindungan Masalah Atau di Ayat kursi Taruh di rumah Supaya dilindungi rumahnya Misalnya Pasang kaligrafinya Dengan tujuan Untuk menindungi rumah Itu Tamimah namanya Tamimah yang terbuat Dari Al-Quran Ada pun Tamimahnya Kalau ia berupa Al-Quran Yang ini isi Tamimahnya Dari Al-Quran Maka sebagian As-salaf membolehkannya Waba'aduhum Lam yurakhis fihi Waja'aluhu Minal manhi anhu Ya Dalam Nusfayanan Waja'alahu Dalam manhi anhu Sebagian ulama salaf Yang lain Tidak memberikan Pekeringanan Tidak membolehkannya Walaupun dari Al-Quran Dan dikategorikan Kedalam Tamimah Yang terlarang Minhum Ibn Mas'ud Radiallahu anh Diantaranya Ibn Mas'ud Akan dijelas Nanti Di syarah Qalusadid Khilaf Di kalangan ulama Terkait dengan Tamimah berupa Al-Quran Yang jelas Ini Mahalul khilaf Kalau Tamimahnya Al-Quran Yang menjadi titik Kesepakatan adalah Kalau Tamimahnya Bukan Al-Quran Taib Tamimahnya Bukan Al-Quran Warruqa Hiya allati Tusammal azaim Rukya ini Yang dinamakan Dengan azimah Dinamakan apa? Azimah Ruka Mantra-mantra Bacaan-bacaan Apa hukumnya Rukya? Wakhassa minhaddalilu Makhala minasyirki Syariat Mengecualikan Bolehnya Rukya Itu pada perkara Yang tidak ada syirik Sebagai yang tersebut Dalam hadis Yang kita sebutkan tadi Kata Nabi SAW Boleh merukya Dengan metode apa saja Yang penting Jangan syirik Yang penting Jangan ada syiriknya Nabi SAW Membolehkan Rukya Pada penyakit Ain dan Huma Yang ini Disengat Hewan Berbisa Seperti yang telah balau Dari hadis Siapa? Hussein Ibn Abdir Rahman Ya Hussein Ibn Bukan Hussein Ibn Abdir Rahman Meriwayatkan dari sahabat Siapa kemarin Ya Itu yang maksudnya kemarin Itu yang maksudnya kemarin Pada hadis 70 ribu orang Yang masuk sorga Tanpa hesab Dan tanpa azab Ya dari Buraida Ibn Hussein Dari Buraida Ibn Hussein La rukyata illa min aynin Auhuma Itu maksudnya hadisnya Sementara At-tiwala Wat-tiwala itu Jadi untuk Rukya Boleh yang penting Tidak syirik Kalau ada syiriknya Enggak boleh Wat-tiwala itu Syai'u yasna'unahu Yaz'unguna annahu Yuhabbibul mar'ata Ila zawjiha War-rajula ila mratih Sementara tiwala Adalah sesuatu Yang mereka buat Dan ini merupakan Bentuk sihir Kalau istilah sekarangnya Mungkin dibilang pelet Sihir pelet Sihir pelet Jadi penyihir ini Sesuatu yang dibuat oleh penyihir Apakah berupa ramuan Atau mantra-mantra Atau ke Apa namanya Suatu ritual Yang dengannya Mereka meyakini Mereka Meyakini bahwa Ini bisa membuat Seorang perempuan Seorang istri Mencintai suaminya Dan sebaliknya Kalimat Suami istri Ini bukan pembatasan Ini intinya adalah Membuat Dua orang Yang tadinya tidak Menyukai Menjadi saling menyukai Sihir kayak pelet Masuk juga di dalamnya Misalnya kayak penglaris Tadinya tidak ada yang mau beli Menjadi beli Tadinya tidak suka dengan toko itu Jadi suka Kan begitu Tadinya tidak biasa makan Di warung bakso itu Akhirnya pergi makan disitu Karena ada Penglarisnya Ini masuk dalam bentuk tiwalah Sihir Untuk membuat orang mendekat Kepada yang lain Atau kepada sesuatu Ini Murni kesyirikan Tiwalah ini Taib Sisi pendahilannya jelas ya Nah Dari definisinya Saya Dari definisi yang beliau sebutkan Jelas hubungannya dengan judul bab Memang betul Rukia dan Tamimah ada rincian Maja'afirroqawat tama'im Penjelasan yang datang Tentang Rukia dan Tamimah Bahwa hukumnya ada rincian Hukum keduanya dirinci Kadang boleh Kadang tidak boleh Kadang disyariatkan Kadang syirik Sementara tiwalah Tidak ada rincian Tiwalah Murni kesyirikan Makanya beliau tidak tambahkan di judul bab Maja'afirroqawat tama'imu tiwalah Enggak Kerana tiwalah itu murni kesyirikan Kerana tiwalah itu murni kesyirikan Beliau tidak tambahkan di judul bab Karena memang tiwalah semuanya syirik Taib Kemudian hadis yang keempat Warawa Ahmad Kehidatannya kamu akan hidup lama Umurmu akan panjang Dan ini salah satu tanda kenabian Betul Ruhaifi Radiallahu'an Termasuk sahabat yang memiliki usia yang panjang Nah Syahidnya Di kalimat setelahnya Fa'akhbirin nas Sampaikan kepada orang-orang Ya Bahwa siapa saja yang Apa akwada Apa namanya Mengkepang Mengkepang janggutnya Siapa saja yang mengkepang janggutnya Atau menggantungkan watar Ya Tali busur Di hewan Untuk perlindungan Atau istihya Dengan kotoran Dabah Yang sudah mengeras Sudah kayak batu Tapi dia kotoran hewan Atau adom Atau istihya dengan tulang Maka Sampaikan bahwa Muhammad SAW Berlepas diri darinya Ini menunjukkan Ini semua perbuatan haram Sisi pendalilannya mana Sisi pendalilannya pada kata Takal lada wataran Takal lada wataran Sama seperti hadisnya Siapa tadi Yang pertama Sahabat Abu Bashir Al-Lansari Yaitu ya Menggantung di leher hewan Sekali lagi Penyebutan onta Bukan pembatasan Walaupun digantung Di manusia Ya Perlindungan dari Ain juga bukan Pembatasan Sekitar contoh Ini berlaku umum Apapun Untuk mendapatkan Manfaat atau mudarat Dia memakai Mengalungkan Menggunakan Menyimpan Sesuatu Mengenakan Apapun itu Dengan tujuan Agar Allah Menyelamatkan Melindungi Mendatangkan manfaat Ya Maka ini hukumnya Syirik Asgor Kalau dia masih Menyakini Allah Ta'ala Dan Syirik Akbar Kalau dia Menyakini Benda itulah Yang memberikan Perlindungan Dan manfaat Ini syahidnya Jelas ya Kemudian Hadis Asar Berikutnya Kemudian Asar ya Ada dua Asar yang terakhir Ini hadis yang Riwayat yang kelima Dalil yang kelima Siapa yang memutuskan Tamimah Dari seorang Manusia Maka dia Bagaikan Membebaskan Seorang Budak Rawahu Ya Ini Dikarenakan orang Yang menggantung Tamimah Ya Nggak lepas dari Syirik Asgor Atau Syirik Akbar Kalau Tamimahnya Bukan Al-Quran Kalau Tamimahnya Bukan Al-Quran Maka nggak lepas dari Syirik Asgor Atau Syirik Akbar Dan Syirik ini Semua Perkara yang berat Membinasakan Apalagi Syirik Akbar Maka kalau seorang Memutuskan Tamimah dari orang lain Memutus disini Secara langsung Dia putus Atau secara tidak langsung Dia nasihati Sehingga orang itu Memutus dengan sendirinya Karena nasihatnya Maka dia Bagaikan Membebaskan Seorang Budak Jadi Membebaskan orang ini Dari Perbudakan Sebagaimana Dia dibebaskan Dari perbudakan Kepada Tamimah Maka seakan-akan Dia dibebaskan Dimerdekakan Seakan-akan Memerdekakan Seorang Budak Baik Ini jelas Apa Menunjukkan Keutamaan Nahimungkar Terkait dengan Memutuskan Tamimah ini Dan telah berlalu Alam Amadan Hudayfa Ibn Ulyaman Radiyallahu ta'ala Yang langsung Memutuskan Apa Tamimah yang ada Di tangan Seseorang yang beliau Lihat Beliau putuskan Dan ini Menunjukkan kepada kita Tidak ada Doman Tidak ada ganti rugi Kalau seorang Memutuskan Tamimah dari orang lain Tidak ada Ada orang Pake Tamimah Dia langsung Apa Dia langsung Datang Dia langsung Datang Dia gunting Diputuskan Walaupun Misalnya Asalnya itu Tali berupa harta Tidak ada Doman Tidak ada ganti rugi Tidak boleh disuruh Ganti rugi Orang yang Memutus Kenapa Ini kesyirikan Itu Perangkat kesyirikan Bukan harta Tidak ada Doman Ganti rugi disitu Taip Walau Ini rewait Waqi Ibn Ulyarrah Rahimahullah Walau Masih dalam Riwayat Waqi Dari Ibrahim Bin Yazid An-Nakhai Ini asar yang Kenam Asar yang kedua Dalil yang Kenam Dari Waqi Ibn Ulyarrah Dari Ibrahim An-Nakhai Rahimahullah Kala Kanu yakrahuna Tama'ima kullaha Minal Qur'an Wa gairi Al-Quran Mereka Membenci Tidak suka Tamimah Secara mutlak Baik Apa Tamimah dari Al-Quran Maupun selain Al-Quran Ini riwayat Asar ini Dan asar Sa'id bin Jubair Sebelumnya Diriwayatkan juga Oleh Sa'id Ibn Abi Shaibah Abu Bakar Ibn Abi Shaibah Dalam Al-Musannaf Disini Ucapan Ibrahim Kanu Mereka Yang dimaksud dengan Kanu disini Adalah Ashabnya Ibn Mas'ud Ashabnya Abdullah bin Mas'ud Dan Masyur dari Ibrahim An-Nakhai Beliau Biasa menggunakan Kata ini Kanu Mereka Mereka Yang dimaksud Mereka Oleh Oleh siapa Oleh Ibrahim An-Nakhai Adalah Ashabnya Ibn Mas'ud Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud Sebenarnya Ibrahim juga Murid-muridnya Ibn Mas'ud Cuman Beliau Tabiin Tigor Beliau lebih banyak Ketemu dengan Murid-muridnya Ibn Mas'ud Jadi bukan Yang senior Sehingga ketika Beliau mengatakan Kanu Mereka Maka yang dimaksud Disini adalah Murid-murid seniornya Ibn Mas'ud Yang menjadi Guru-gurunya Ibrahim Seperti Al-Qamah bin Qais Siapa lagi Al-Aswat Ibn Yazid Masruk Ibn Al-Ajda Ini murid-murid seniornya Ibn Mas'ud Al-Qamah bin Qais Aswat Ibn Yazid Dan Masruk Ibn Al-Ajda Mereka yang dimaksud Kalau Ibrahim An-Nakai Berkata Kanu Ya Contoh Misalnya nanti Akan datang nanti Di masalah Sumpah Kanu Yadribunana Apa Al-Ahdi Wanahnu Sigar Kalau gak salah Begitu Riwetnya Kata Ibrahim Mereka Memukul kami Karena berjanji Ketika kami Masih kecil Mereka disini Murid-muridnya Ibn Mas'ud Kata siapa Ibrahim An-Nakai Sisi pendayarannya Mereka Membenci Tamimah Semuanya Dari Quran Maupun selain Al-Quran Ini Menegaskan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud Yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Bahwa Ibn Mas'ud Termasuk sahabat Yang melarang Tamimah secara Mutlak Al-Quran Maupun Gairu Al-Quran Al-Quran Maupun Gairu Apalagi yang Bukan Al-Quran Haram secara Mutlak Dan Al-Karauha Yang dimaksud Disini Adalah Al-Tahrim Karauha Disini Bukan Makruh Bermakna Dibawanya Haram Tapi makruh Disini Karauha Tahrim Dikarenakan Kata Makruh Di kalangan Ulama As-Salah Ya Ini bermakna Haram Makruh Di kalangan Ulama As-Salah Ya Di kalangan Mutakaddimin Maksud saya Ini adalah Bermakna Al-Tahrim Ini disebutkan Al-Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala Dan juga As-Syaatibi Ya Disebutkan juga As-Syaatibi Bahwa Di urfnya Ulama As-Salah Kata Al-Karauha Bermakna Al-Tahrim Bermakna Haram Allah Tala berfirman Wa karroha ilaikumul kufra Wal fusuqa Wal isyan Allah memakruhkan Kepada kalian Kekafiran Kefasikan Dan kemaksiatan Apa maksudnya Memakruhkan Ini mengharamkan Ya Karena makruh Ya Dari sinilah Para ulama Mutakaddimin Dari kalangan As-Salah Mengitlakan Kata karroha Dan yang mereka Maksudkan adalah At-Tahrim Nah Allahu'alam Bishab Ini selesai Sisi pendalilannya Jelas ya Sisi pendalilannya Jelas Baik Sekarang kita bacakan Kalam Al-Musannif Rahimahullah Di Al-Qawlus Salid Kala Sheikh Abdul Rahman Minasir Rasadi Rahimahullah Ta'ala Babu Maja Firruqa Wattama'im Bab Penjelasan yang datang Terkait dengan Hukum Rukyah-Rukyah Serta Tamimah Kala Ammat Tama'imu Fahiyya Ta'alikun Fahiyya Ta'aliku Tata'allaku Biha Kulubu Muta'alliqiha Kata beliau Rahimahullah Ada pun Tamimah Ada pun Tamimah Maka ia adalah Ta'alik Gantungan-gantungan Apa saja yang digantung Dipakai Dikenakan Dimasukkan Dikantong Ditaruh Dibawa bantal Ditempel Di dinding Tempel Di kendaraan Semuanya Ta'alik Dimana Orang yang Menggantungnya Menggantungkan Hatinya Kepadanya Mengaitkan Hatinya Kepadanya Dan hukumnya Sama seperti Hukum Halka Dan khayt Di bab Terdahulu Yakni Kalau dia Memakai Tamimah Selain Al-Quran Memakai Tamimah Selain Al-Quran Dengan Tujuan Agar Allah Melindunginya Lewat Benda ini Yang bukan Sebab Syar'i Bukan Sebab Kau Maka Syirik Asgar Tapi Kalau dia Menyakini Benda Itulah Memberikan Perlindungan Mendatangkan Manfaat Melariskan Dagangan Masalah Gara-gara Saya ini Gara-gara Saya itu Padahal Bukan Sebab Syar'i Dan Bukan Sebab Kau Maka Ini Syirik Akbar Baik Terkait Dengan Tamimah Di antara Bentuk Jimat Ada Yang Merupakan Syirik Akbar Di antara Jimat Ada Yang Hukum Syirik Akbar Bagaimana Jimat Syirik Akbar Jimat Yang Terdapat Di dalamnya Minta Pertolongan Minta Bantuan Perlindungan Kepada Setan Atau Makhluk Makhluk Lain Ya Jelas ya Di dalamnya Ada Tulisan 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 Minta Bantuan Kepada Setan Kepada Jin Gitu Ini Hukumnya Apa Syirik Akbar Syirik Dalam Rumuh Biah Dan Mesti Syirik Juga Dalam Uluhiyah Karena setan Tidak akan Memberikan Bantuan Kecuali Kamu Syirik Dulu Dalam Ibadah Maka Syirik Dalam Rubuhiyah Dan Syirik Dalam Uluhiyah Seperti yang Beliau Jelaskan Di bab Sebelumnya Kata 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 Falistigasatu Bighairillahi Fima La Yaqudiru Alayhi Illallah Syirkun Kama Sayati Insyaallah Dan Minta Perlindungan Kepada Selain Allah Padahal Hal Yang Tidak Ada Yang Mampu Selain Allah Itu Adalah Syirik Akbar Jelas ya Akan Datang Nanti Dibab Tentang Istiqasah Kepada Selain Allah Hukumnya Syirik Akbar Padahal Hal Yang Tidak Mampu Selain Allah Ini Keadaan Yang Pertama Beliau Bahas Dulu Rincian Hukum Jimat Rincian Hukum Tamima Kata Beliau Tamima Secara Umum Hukumnya Sama Seperti Al Hal Kawal Hayto Kemarin Pertama Sampai 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 Sini Dimana Rinciannya Adalah Ada Tamima Yang Syirik Akbar Kalau Tamimah Berupa Apa Minta Bantuan Kepada Jin Jin Setan Minta Perlindungan Kepada Mereka Ini Syirik Akbar Termasuk Tamima Yang Syirik Akbar Adalah Kalau Itu Hanya Berupa Benda Yang Dia Pakai Tapi Dia Kini Benda Ini Yang Menyelamatkan Ini Juga Apa Tamima Yang Syirik Akbar Walaupun Tidak Ada Permintaan Perlindungan Kepada Setan Tidak Tapi Dia Meyakini Benda Ini Yang Mendatangkan Keselamatan Mendatangkan Kebahagiaan Kebaikan Ini Juga Tamima Yang Syirik Akbar Yang Kedua Di Antara Rukya Ini Keadaan Yang Kedua Ada Yang Hukumnya Haram Yang Kedua Ada Tamimah Yang Tidak Syirik Tapi Haram Yaitu Tamimah Yang Berisi Nama-nama Yang Tidak Jelas Maknanya Atau Kalau Jimat Jimat Orang Sekarang Kadang Ada Bentuk Huruf Tidak Jelas Ini Huruf Apa Ini Tidak 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 Dikatakan Syirik Belum Tentu Karena Jangan Sampai Bukan Syirik Tidak Jelas Tidak Jelas Atau Cuma Berupa Simbol Simbol Misalnya Yang Yang Dipastikan Itu Bukan Merupakan Bentuk Simbol Simbol Sihir Tidak Jelas Bentuk Ini Bentuk Itu Tulisannya Kepas Dibuka Ini Bacanya Ke kanan Kiri Ke atas Kanan Kiri Serong Diagonal Tidak Jelas Apa Maksudnya Ini Ada Nama Nama Yang Tidak Jelas Maksudnya Maka Ini Hukumnya Diharamkan Tidak Sampai Dalam Syirik Karena Belum Jelas Itu Syirik Tapi Itu Hukumnya Haram Kenapa Karena Menjadi Sarana Kepada Syirik Bisa Menyeret Kepada Kesyirikan Baik Sudah Ini Jenis Yang Rincian Yang Kedua Rincian Yang Ketiga Tamimah Berupa Al-Quran Ini Keadaan Yang Pertama Dan Kedua Ini Kalau Bukan Quran Kalau Tamimah Jimat Bukan Berupa Al-Quran Ada pun Gantungan Gantungan Yang Ditaruh Dikantung Yang Dikantung Dikalungkan Ditaruh Dekat Tempat Tidurnya Yang Di Dalamnya Ada Tulisan Quran Ada Kertas Dibuka Ternyata Ayat Kursi Ojimatnya Dibuka Ternyata Isinya Tiga Kul Tiga Kul Atau Berisi Hadis Hadis Nabawi Berupa Doa-doa Perlindungan Dari Hadis Nabi Atau Doa-doa Yang Baik Apa Hukumnya Ini Kata Beliau Ini Bukan Syirik Akbar Bukan Juga Haram Beliau Mengatakan Bagusnya Ditinggalkan Lihat Ini Isyarat Akan Wujudul Khilaf Bagusnya Ditinggalkan Kenapa Karena Tidak Ada Dalil Dari Syariat Karena Ia Mengantarkan Kepada Hal Yang Haram Dan Dominan Kebanyakan Orang-orang Yang Menggantung Itu Biasanya Tidak Menghormati Karena Isi Kertasnya Berupa Ayat Kursi Dia Kalungkan Dia Lupa Dia Bawa Pergi Masuk Kamar Mandi Ikut Di kantongnya Di kalungnya 6 Atau Dia Tari Di bawah Bantal Baru Ditindis Dia Tiduri Ini Tiduri Ini Banyak Orang-orang Yang Melakukannya Seperti Itu Dan Membawanya Masuk Ketempat Yang Kotor Baik Ini Kesimpulan Terkait Dengan Hukum Jimat Jadi Secara umum Jimat itu Terbagi menjadi Dua Ada Dua Jenis Yang Pertama Jimat Selain Al-Quran Dan Yang Kedua Jimat Berupa Al-Quran Ada pun Jimat Yang Berupa Al-Quran Ini Hukumnya Jimat Yang Bukan Berupa Al-Quran Maka Maka Ini Hukumnya Kalau Di Dalamnya Ada Minta Bantuan Kepada Jin-jin Setan Setan Maka Itu Syirik Akbar Syirik Akbar Jelas ya Kalau Tamimah Itu Jimat Itu Bukan Berupa Bacaan Bacaan Bukan Berupa Bacaan Bacaan Tapi Dia Benda Yang Dikalungkan Dipakai Dan Seterusnya Dimana Dia Meyakini Allah Yang Menyelamatkan Allah Yang Mendatangkan Bahaya Menyelamatkan Tapi Dengan Sebab Benda Ini Maka Syirik Apa Afon Dia Meyakini Benda Itulah Yang Mendatangkan Manfaat Dan Mudarat Maka Syirik Akbar Juga Sama Hukumnya Sama Seperti Dengan Permintaan Bantuan Pelindungan Kepada Jin Dan Setan Syirik Akbar Syirik Akbar Juga Kalau Dia Meyakini Benda Yang Digantung Itu Mendatangkan Masalahat Dan Mudarat Dan Mudarat Dengan Yang Kedua Kalau Dia Meyakini Allah Mendatangkan Manfaat Tapi Lewat Benda Ini Dengan Sebab Benda Ini Maka Ini Syirik Tamimah Yang Syirik Asgar Jimat Yang Syirik Asgar Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Tamimah Di Kertas Di Media Ada Tulisan Tulisan Tidak Jelas Tidak Ditahu Tidak Kata Kata Nama Nama Yang Tidak Ditahu Maknanya Maka Ini Hukumnya Bukan Syirik Akbar Bukan Syirik Asgar Tapi Haram Karena Menyeret Kepada Syirik Baik Ini Jenis Tamimah Yang Pertama Yaitu Tamimah Berupa Selain Al-Quran Tamimah Yang Kedua Adalah Tamimah Yang Berasal Dari Al-Quran Ya As-Syeikh Al-Mustannif Rahimahullah As-Syeikh Rahimahullah Memilih Pendapat Al-Awla Tarkuha Bagusnya Ditinggalkan Bagusnya Ditinggalkan Jelas Sampai Ini Beliau Tidak Menyatakan Haramnya Beliau Mengatakan Bagusnya Ditinggalkan Kenapa Karena Memang Ada Khilaf Dan Ini Khilaf Dari Zaman Sahabat Ini Menunjukkan Bahwa Menggunakan Jimat Berupa Al-Quran Ya Ingat Jimat Disini Jangan Konotasinya Ke Ilmu Kebal Atau Yang Semacamnya Itu Jelas Pake Jin Itu Jelas Masuk Ke Jenis Yang Pertama Walaupun Pake Al-Quran Walaupun Pake Al-Quran Tapi Ilmu Kebal Maka Al-Quran Itu Kedok Itu Pasti Pake Bantuan Jin Itu Masuk Dalam Jenis Yang Pertama Syirik Akbar Kita Berbicara Mengenai Orang Menuliskan Al-Quran Di Sebuah Kertas Di Sebuah Media Di Sebuah Kain Dan Semacamnya Ditempel Digantung Dikalungkan Dimasukkan Di Kantong Ditaruh Ditempel Di Rumah Di Mobil Tujuannya Agar Allah Memberikan Keselamatan Kepada Dirinya Kepada Anaknya Kepada Kendaraannya Dan Seterusnya Apa Hukumnya Jimat Berupa Al-Quran Al-Musannif Rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Wahab Sudah Menyebutkan Khilaf Di kalangan Salaf Dan ini Khilafun Qadim Dari Zaman Dahulu Sejak Dari Zaman Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajmain Dimana Di antara Sahabat Yang membolehkan Jimat Jimat Tamimah Berupa Al-Quran Yang membolehkan Jimat Berupa Al-Quran Dari kalangan Sahabat Yang pertama Adalah Abdullah Bin Amr Ibn As Dan Zahir Riwayat Dari Aisyah Radiyallahu Anha Zahir Riwayat Dari Aisyah Ini Para Ulama Yang membolehkan Tamimah Berupa Al-Quran Jelas ya Dari kalangan Tabi'in Yang membolehkannya Seperti Said Ibn Musayyab Dan Muhammad Ibn Sirin Said Ibn Musayyab Dan Muhammad Ibn Sirin Termasuk Membolehkan Tamimah Dengan Al-Quran Ya Kemudian Ini Dari sahabat Yang lain Juga Yang membolehkan Apa namanya Tamimah Dari Al-Quran Adalah Hudayfa Ibn Yaman Ya Hudayfa Ibn Zahir Ucapannya Hudayfa Ibn Yaman Kemudian Sahabat Uqba Bin Amir Afan Ini Yang mengharamkan Secara mutlak Yang mengharamkan Secara mutlak Ini Pendapat Dari Sahabat Dan Tabi'in Tadi Dari Sekalian Sahabat Abdullah bin Ahmad bin As Dan Juga Zahir Riwayat Dari Dari Kalangan Tabi'in Ibn Musayyab Ibn Sirin Kemudian Dari Kalangan A'immatul Mazahib Ini Merupakan Pendapat Jumhur Ulama Pendapat Jumhur Ulama Bolehnya Jimat Dari Al-Quran Merupakan Pendapat Hanafiyah Malikiyah Syafiyah Dan Juga Riwayat Dari Imam Ahmad Salah satu Riwayat Dari Imam Ahmad Ini Pendapat Jumhur Ulama Yang membolehkan Jimat Berupa Riwayat Dari Beliau Sementara Salaf Yang mengharamkan Tidak Membolehkan Apa Namanya Jimat Tamimah Berupa Al-Quran Disebutkan Al-Musanif Di sini Abdullah bin Mas'ud Kemudian Yang berpendapat Dengan Abdillah Bin Abbas Zahir Kalamnya Hudaif Ibn Yaman Dan Uqba Bin Amir Radiyallahu An Radiyallahu An Jum'ain Dan Juga Pendapat Sejumlah Tabi'in Seperti Murid-murid Ibn Mas'ud Murid-murid Dari Kalangan A'immatul Maz'ahib Adalah Salah satu Riwayat Dari Imam Ahmad Salah satu Riwayat Dari Imam Ahmad Karena Riwayat Yang lain Dari Imam Ahmad Membolehkan Jimat Dari Al-Quran Maka Nampak Jelas Di sini Ini Termasuk Masalah Ijiti Hadi Kalau Jimat Berupa Al-Quran Tentu Saja Ini Menjadi Hilaf Ijiti Hadi Kalau Sebatas Itu Tadi Dia Berharap Kepada Allah Agar Menyelamatkan Dia Dengan Sebab Al-Quran Yang Dia Tulis Ini Karena Sebagaimana Rukiah Boleh Karena Rukiah Itu Berupa Bacaan Dan Boleh Minta Perlindungan Dengan Al-Quran Dengan Cara Dibaca Sementara Tamimah Sesuatu Yang Digantung Yang Ditulis Maka Kalau Boleh Membaca Dengan Quran Maka Boleh Juga Menggantung Dan Menulis Dengan Al-Quran Ini Dalil Dari Jumhur Al-Ulama Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Sudah ya Ini Khulasah Khilaf Dalam Masalah Apa Dalam Masalah Tamimah Dari Al-Quran Dan Sekali lagi Ini Masalah Khilaf Maka Tentu Saja Yang Kita Bolehkan Disini Bukan Orang Yang Menggantung Quran Menjadikan Jimat Berupa Quran Terus Berpikir Macam-macam Bahwa Ini Yang Mendatangkan Kekuatan Ini Yang Kasih Ilmu Kebal Atau Tidak Ada Allah Pokoknya Ini Yang Menyelamatkan Atau Kemudian Membuat Hatinya Tergantung Kepada Ayat Ayat Itu Terkait Dengan Itu Ini Semua Adalah Hal Yang Dilarang Karena Yang Menindungi Adalah Allah Semua Ini Hanyalah Sebab Maka Diberikan Pembolehan Oleh Sebagian As-salaf Yang Membolehkan Manfaat Dan Mudarat Hanyalah Allah Itu Al-Qurannya Yang Ditulis Hanyalah Sebab Bukan Itu Yang Menentukan Bukan Ayat Quran Yang Kamu Tulis Tapi Allah Subhanahu Wata'ala Natta Ibadal Qadar Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahb Assalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wazuluhu Wabarakatuh